Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang saya akan memberikan informasi seputar pembahasan lengkap Event Euro dari eFootball Pass Mobile tahun 2021 Dan juga tentunya disini kamu akan melihat beberapa event terbaru Dan juga tentunya legend terbaru dari Konami yang dimasukkan ke dalam eFootball Pass Mobile tahun 2021 Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa Mereka akan melakukan pembaruan data pack dari data pack 6 ke data pack 7 teman-teman semua Dan juga di pembaruan data pack 7 ini teman-teman semua nanti kamu akan melihat beberapa kampanye yang sangat menarik Di Football Pass Mobile tahun 2021 yang berkaitan dengan event Euro 2020 teman-teman semua Dan disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa pembaruan event dan juga pembaruan pemain Itu sudah pasti akan dilakukan di Pass Mobile versi konsol, versi lite dan juga tentunya yang paling wow yaitu versi mobile Dan juga tentunya teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa mereka itu akan melakukan update kit Atau update bajunya dari Jerman, Spanyol, Itali, Rusia dan sebagainya teman-teman semua Nah ini menandakan teman-teman semua bahwa nanti ketika update di data pack 7.0 nanti Itu Konami akan memasukkan model tim negara teman-teman semua ya Jadi kamu nanti ketika sudah beres update data pack 7.0 nanti kamu bisa memilih model tim misalkan Perancis, Portugal dan sebagainya Disertai dengan baju-baju terbaru dari negara tersebut Karena kalau kita lihat di Pass Mobile tahun 2020 kemarin pun kejadiannya seperti itu teman-teman semua Setelah update data pack teman-teman semua kamu bisa merasakan fitur-fitur menarik seperti itu Kemudian teman-teman semua Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa akan ada pembaruan tampilan dari Griezmann versi Perancis dan juga Cristiano Ronaldo versi Portugalnya teman-teman semua Nah ini mengindikasikan teman-teman semua bahwa baik Griezmann maupun Cristiano Ronaldo teman-teman semua dia itu akan keluar baik di versi POTW ataupun di versi National Selectionnya teman-teman semua seperti itu Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa mereka itu akan melakukan update baju wasi teman-teman semua ya Si Botak-Botak Ahoy di eFootball Pass Mobile tahun 2021 Tapi menurut Open Sharing Channel teman-teman semua untuk update baju wasi ini itu tidak akan terjadi di versi mobile Untuk update baju wasi ini itu hanya akan terjadi di versi konsol dan juga di versi lightnya saja teman-teman semua Karena tentunya Konami akan sangat mempertimbangkan karena eFootball Pass Mobile ini baru berumur sekitar 4 tahun teman-teman semua Dan juga pangsa pasarnya masih belum begitu luas teman-teman semua Masih banyak HP-HP kentang yang menjadi pangsa pasar dari Konami Jadi kalau misalkan baju wasitnya ini di update teman-teman semua Kemungkinan besar HP-HP kentang yang versi sekarang itu agak sedikit nge-lag Pasti akan nge-lag banget ketika baju wasitnya diganti Seperti itu teman-teman semua Jadi ya gak apa-apa juga teman-teman semua karena gak terlalu penting juga untuk update baju wasit Toh dia cuma keluar ketika ngasih kartu kuning aja Gak penting banget aja Dan juga tentunya teman-teman semua marilah kita doakan bersama Mudah-mudahan teman-teman yang HP-nya masih agak kentang Teman-teman semua mudah-mudahan diberikan rejeki supaya bisa upgrade ke HP yang lebih wow lagi teman-teman semua Karena tentunya kita semua bersaudara Jadi kita doakan saudara-saudara kita supaya bisa upgrade HP-nya Amin jerobal alamin Dan selanjutnya teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa mereka itu akan memunculkan badge Euro 2020 teman-teman semua Di baju dari setiap pemain teman-teman semua Ketika menggunakan baju negara ini bisa jadi muncul di versi mobile Cuma yang jelas teman-teman semua ketika mengawali pertandingan Kalau kita lihat di versi konsol teman-teman semua itu kan Dia ada opening Euro, ada bendera Euro dan sebagainya Nah untuk di versi mobile itu tidak akan ada teman-teman semua Kenapa? Balik lagi Masih banyak pengguna PS Mobile yang menggunakan HP kentang Dan juga tentunya demi kenyamanan bersama Ya nggak apa-apalah teman-teman semua Yang penting kita bisa mendapatkan update-update pemain Dan juga event-event yang seru di Euro 2020 ini Seperti itu Nah selanjutnya teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa mereka itu akan mengupdate National Team Squad teman-teman semua Based on the final 26 chosen player Jadi each team Konami di data pack 7.0 teman-teman semua Jadi nanti teman-teman semua ketika kamu mainannya di preset team Biasanya kalau di preset team negara itu hanya ada sekitar 23 pemain aja teman-teman semua Terdiri dari 11 pemain yang ada di lapangan Kemudian 7 pemain cadangan Berarti sisanya sekitar 5 pemain itu ada di pemain pilihan kita teman-teman semua Nah disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa ketika nanti di update data pack 7.0 teman-teman semua Batasan pemainnya itu akan disesuaikan dengan peraturan Euro dari 23 menjadi 26 pemain Jadi teman-teman semua pilihan pemain di preset team negara teman-teman semua tidak lagi menjadi 23 Melainkan jadi 26 pemain sekitar masih ada 8 opsi yang bisa kamu masukkan ke dalam pemain cadangan Tapi untuk pemainnya masih yang ada di lapangan masih ada 11 dan juga untuk pemain cadangannya itu masih ada 7 Cuma batasan pemain yang dibawa oleh setiap negara aja ditaikin yang asalnya 23 menjadi 26 Dan ini hanya di preset team ya teman-teman semua seperti itu Nah kemudian teman-teman semua dari sini kita bisa membaca bahwa update data pack 7.0 itu akan dilakukan disini nih Di akhir bulan Juni atau di bulan selanjutnya teman-teman semua Jadi untuk update data pack 7.0 itu akan dilakukan di akhir bulan Juni atau di awal bulan Juli seperti itu Kemudian teman-teman semua sebelum update data pack 7.0 teman-teman semua sekitar awal Juni sampai pertengahan Juli Itu juga kamu masih akan mendapatkan event-event menarik pemanasan Euro 2020 teman-teman semua Nah salah satunya itu adalah event dari Club Selection teman-teman semua Nah disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa untuk Club Selection teman-teman semua dari tanggal 7 sampai tanggal 10 Juni nanti Itu akan ada dari Polandia kemudian Belgia dan juga tentunya Rusia teman-teman semua ya Kemudian di tanggal 14 sampai 17 Juni nanti itu akan ada dari Kroasia dan juga tentunya Perancis Selanjutnya di tanggal 21 sampai tanggal 24 itu akan ada dari Itali dan juga tentunya Belanda teman-teman semua Dan tentunya di Belanda ini kita menantikan penampilan si Deli teman-teman semua mudah-mudahan dia mainnya bagus Karena data ini saya ambil di PES Mobile tahun 2020 ketika event Euro si Deli itu bisa sampai 100 Kemungkinan besar si Deli bisa sampai 100 lagi karena sekarang di Juppenya mainnya bagus Dan juga tentunya di tim nasionalnya itu nggak ada Van Dyke teman-teman semua Sehingga otomatis yang paling bagus CB-nya itu ya cuma Deli seperti itu Kemudian akan ada juga nasional tim dari Turki teman-teman semua Dan untuk Turki ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Konami itu juga akan memperbarui penampilan dari Kaglar Soyuncu teman-teman semua Selanjutnya teman-teman semua di tanggal 28 sampai tanggal 1 Juli itu ada Inggris dan juga tentunya Germany Dan kita mengharapkan New Year yang rating 96 tentunya Dan kemudian ini yang paling kita tunggu-tunggu teman-teman semua yaitu adalah National Selection dari Portugal dan juga Sepanyol teman-teman semua ya Portugal ini mudah-mudahan si Cristiano Ronaldo ini ratingnya bisa kembali ke 101 teman-teman semua Karena kalau kita lihat kemarin teman-teman semua si Cristiano Ronaldo kan nyetak hat-trick ya teman-teman semua Jadi kemungkinan besar ratingnya akan gede banget sih di Euro ini Karena trennya sekarang itu rating pemain udah mulai ditinggi-tinggiin sama Konami teman-teman semua Seperti itu apalagi Cristiano Ronaldo teman-teman semua seperti itu Nah selanjutnya teman-teman semua selain event National Selection tadi Konami juga sudah mengkonfirmasi untuk pemanasan Euro 2020 Itu akan ada event Box Draw Legend teman-teman semua Dan sebenarnya ini bisa kita baca ketika di pembaruan Datapack 6.0 teman-teman semua Karena ada beberapa Legend dari Eropa yang ditambahkan Misalkan disini ada Robson, ada Steffi Gerard, ada Xabi Alonso dan juga tentunya Irwin Ternyata memang dikeluarkannya itu di event Euro Karena kalau misalkan di Box Draw Euro ini tidak ada Legend yang diperbarui teman-teman semua Kemungkinan besar untuk pemain-pemain old Ya males aja sih untuk ngebuka Box Drawnya Karena kebanyakan udah pada komplit sih versi Legendnya seperti itu Nah selanjutnya teman-teman semua disini untuk tanggalnya Dari tanggal 7 sampai tanggal 10 Juni itu Legendnya ada 12 teman-teman semua Yang baru itu ada si Robson dan juga tentunya Irwin Kemudian teman-teman semua untuk di Legend ini Menurut Open Sharing Channel teman-teman semua yang paling worth it Menurut Open Sharing Channel ya si Dennis Bergkamp teman-teman semua Karena rating dia dengan versi Iconic Momentnya tipis banget teman-teman semua 95 sama 96 Bahkan disini si Gulit ini teman-teman semua lihat Rating pemain Legendnya dan juga pemain Iconic Momentnya Yang tidak di boosting ya teman-teman semua itu sama-sama 95 teman-teman semua Jadi worth it banget dan juga tentunya si Mataus juga Karena gaya permainannya berbeda ya Kalau yang ini gaya permainannya itu Orkestrator Kalau yang ini gaya permainannya itu adalah Box to Box teman-teman semua Kemudian si Pirlo juga tipis-tipis 94 sama 95 Jadi kalau kamu tidak menggunakan model tim Pemain Iconic sama aja sih sama pemain Legend seperti itu Jadi dari sekarang mulailah tentukan mau pakai tim apa Kemudian kumpulkan Iconic Moment tim tersebut Nggak perlulah kamu terlalu banyak Iconic Moment Kalau Iconic Momentnya cuma jadi pajangan Dan selanjutnya teman-teman semua Disini untuk tanggal 14 dan juga 17 Juni Baru nih dikeluarkan si Steffi Gerard Dan ini untuk fans Bang Ipul pasti wajib banget sih Kalau misalkan belum dapat Steffi Gerard Seperti itu Kemudian teman-teman semua di ronde ketiganya Dari tanggal 21 sampai 24 Juni Itu akan ada Fernando Elmurso, El Toriso Dan juga tentunya beberapa Legend lainnya Jadi teman-teman semua Open Sharing Channel menyediakan data ini Supaya bagi kamu yang GP-nya terbatas Itu kamu bisa memilih di momen mana Kamu akan ngebuka Box Draw Legend-nya Teman-teman semua seperti itu Walaupun bagi kamu yang Sultan teman-teman semua Tetap kamu harus bermain cerdas Kenapa? Karena kita tidak bisa mengetahui apakah akan ada perpanjangan lagi event ini atau tidak Kalau ada perpanjangan Nah nanti kamu targetin aja Legend-Legendnya Itu adalah di Legend-Legend yang benar-benar kamu targetin Atau yang benar-benar kamu belum punya Seperti itu Kemudian di tanggal 26 sampai tanggal 31 Dikeluarkannya lagi si Irwin teman-teman semua Kemudian di tanggal 5 sampai 8 Juli ya teman-teman semua Ini Juli ya Itu akan dikeluarkan lagi si Steffi Gerard Jadi saya pikir kamu sudah ngertilah di ronde berapa kamu akan menghabiskan GP kamu Seperti itu Nah selanjutnya teman-teman semua Di sini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa akan adanya POTW Euro Cuma POTW Euro ini teman-teman semua itu akan dikeluarkannya itu di tanggal 17 teman-teman semua Jadi di hari Kamis nanti di tanggal 10 itu belum akan ada POTW Euro Jangan pernah percaya informasi yang menggoreng bahwa akan ada POTW Euro sebelum tanggal 17 Juni nanti Digoreng terus Dan selanjutnya teman-teman semua kamu juga akan mendapatkan matchdaynya si Euro teman-teman semua Jadi dari tanggal 7 bulan 6 sampai tanggal 12 bulan 7 teman-teman semua itu matchdaynya Semuanya itu tentang Euro enggak akan ada Konami Cup Home vs Away yang klub-klub atau klub vs klub Yang ada hanya Euro Home vs Away ataupun negara vs negara Seperti itu teman-teman semua Dan juga tentunya di sini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa adanya Euro 2020 campaign slogin teman-teman semua ya Di sini kamu mendapatkan 25.000 GP per day teman-teman semua Sehingga setiap minggu kamu akan mendapatkan sebesar 175.000 GP Ya lumayanlah teman-teman semua untuk ngebuka box draw legend Mudah-mudahan sih tidak mendapatkan legend kemar Turut berduka cita bagi teman-teman semua yang mendapatkan legend kemar Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya baikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Selam serumpun Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh